Dugaan pelanggaran PPKM oleh artis TikTok Fins Boys menyeret pihak iClub. Manajemen restoran tersebut mengaku tak tahu menahu soal acara tersebut. Pihak iClub juga merasa tidak mengundang artis TikTok asal solo itu dan menyelenggarakan acara meet and greet tersebut. Dari iClub tidak mengundang sama sekali dan itu makan siang, ya saya melayani seperti tamu biasa, ya tak siapkan dulu aja, karena dia order. Ya ternyata anak-anak yang muda tadi, dia mungkin lebih paham ya Pak. Wah ada yang namanya Candra, ada yang namanya Al-Apasatab itu minta foto bareng. Saya tahunya baru itu, bahwa itu ternyata artis TikTok. Seperti diketahui, acara itu menimbulkan kerungunan masa di tengah pelaksanaan PPKM. Pihak manajemen artis berikut personel Fins Boys langsung dijemput polisi di NDKV yang berada di kompleks Aston Hotel Madiun untuk dimintai keterangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.